Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kembali lagi di channel youtube peternak primitive Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen 8 alasan kenapa anda harus ternak ayam kub Apakah anda mengetahui jenis ayam kub? Ya, kub adalah jenis ayam kampung hasil seleksi genetik yang memiliki banyak keunggulan kub atau kampung unggul balit bangtan termasuk dalam jenis ayam produksi yang beberapa tahun terakhir ini populer dan banyak diternak oleh masyarakat di Indonesia Ciri ayam kub yaitu berwarna abu-abu, hitam, putih atau coklat Kub memiliki bulu tebal dibandingkan dengan ayam kampung atau bangkok Ayam kub bisa dimanfaatkan dagingnya maupun telurnya Memiliki banyak kelebihan membuat para peternak ayam di Indonesia berlomba-lomba untuk mencoba ternak ayam kub ini Usaha ternak ayam menjadi salah satu usaha yang saat ini cukup banyak ditekuni Baik itu masyarakat menengah ke bawah sampai ke atas Biasanya masyarakat tersebut beternak ayam karena memang membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi dan ada juga yang hanya ingin mengisi waktu luang saja atau sebagai kegiatan saat masa pensiun tiba Saat ini banyak jenis ayam kampung yang bisa anda ternakan dan dikembang biakan Lalu apa yang membuat ayam kub ini banyak memikat para peternak Dan mengapa peternak harus mencoba ternak ayam kub? Memiliki banyak kelebihan dan keunggulan Kub banyak diincar oleh para peternak dan pengepul ayam kampung Berikut kelebihan atau keunggulan ayam kub dibandingkan dengan ayam kampung biasa 1. Pertumbuhan cepat Kub memiliki pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa Pada usia 10 minggu bobot yang dihasilkan ayam kub sekitar 1 kg Hal ini tentu berbeda dengan ayam kampung asli yang pada usia 12 minggu baru bisa menghasilkan bobot 1 kg 2. Tahan terhadap serangan virus Mengandung gen penanda ketahanan terhadap flu burung Membuat ayam kub jauh lebih tahan terhadap serangan virus air 3. Konversi pakan rendah Ayam kub memiliki konversi pakan rendah Yakni 3,8 kg pakan PERKI LOGRAM telur Rendahnya konversi pakan yang dibutuhkan Tentu membuat peternak senang Pasalnya biaya pakan yang dikeluarkan tidak akan terlalu banyak Sudah diketahui bahwa biaya pakan yaitu 80% dari biaya produksi yang harus dikeluarkan 4. Produktivitas telur tinggi Ayam kub termasuk jenis ayam duiguna Ia bisa menghasilkan telur yang banyak dan juga penghasil daging yang bagus Dalam 1 tahun rata-rata kub dapat memproduksi telur sekitar 180 butir Jumlah ini tentu sangat banyak Karena jika dibandingkan dengan ayam kampung biasa per tahun 146 butir Maka selisihnya cukup banyak 5. Memiliki sifat mengeram yang rendah Kub memiliki sifat mengeram yang lebih rendah daripada ayam kampung biasa 6. Waktu bertelur Ayam kub dapat bertelur pada usia 20-22 minggu Waktu ini tentu cukup singkat karena ayam kampung biasa bertelur pasa usia 20-24 minggu 7. Tingkat kematian rendah Saat beternak, kematian pada ayam menjadi momok yang menakutkan bagi peternak Kematian itu memang wajar terjadi saat beternak Dengan catatan kematian yang tidak berlebihan Untuk kub sendiri, tingkat kematiannya sangat rendah Pada usia di bawah 6 minggu tingkat kematian ayam kub di bawah 5% Tentu sangat jauh dari ayam kampung biasa yang memiliki tingkat kematian sekitar 27% 8. Harga jual tinggi Ayam kub termasuk dalam jenis ayam pedaging yang memiliki harga jual tinggi Daging kub dijual di pasaran lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam broiler Ayam kub termasuk dalam jenis ayam unggul yang dimiliki oleh Indonesia Prospek dan pangsa pasarnya juga sangat bagus Kub bisa diternak dan dimanfaatkan untuk diambil dagingnya maupun telurnya Dengan demikian, tentu beternak ayam kub bisa memberikan keuntungan bagi Anda Banyak dari peternak yang saat ini berminat untuk beternak ayam kub Langkah-langkah beternak kub 1. Menentukan jumlah ayam yang akan diternak Sebelum beternak kub, tentu Anda perlu memikirkan berapa jumlah ayam kub yang akan Anda ternakan Bagi pemula bisa mencoba dengan kapasitas 100 ekor Nanti jika sudah mengetahui trik jitu sukses ternak kub, kapasitasnya bisa ditambah misal 500 ekor atau 1000 ekor Analisa usaha ayam kub 100 ekor atau 500 ekor dapat membantu Anda mengetahui berapa biaya yang dan peralatan yang harus dikeluarkan 2. Membuat kandang Setelah menentukan berapa jumlah kub yang akan diternak, Anda bisa memulai membuat kandang Usahakan kandang yang dibuat sesuai dengan prosedur kandang ayam kub yang baik Seperti bangunan yang kokoh, jauh dari pemukiman, ventilasi yang cukup, dekat dengan sumber air dan lain sebagainya 3. Membeli dok kub Supaya ternak ayam Anda berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala dari doknya, maka Anda perlu membeli dok ayam yang berkualitas 4. Proses perawatan ayam kub Proses ini salah satu hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara hati-hati Peternak harus ekstra dalam merawat ayam kub, baik itu dalam hal pakan, vaksin, vitamin, obat, air minum dan biosekurity kandang 5. Masa panen Waktu ini yang paling ditunggu oleh para peternak yaitu masa panen Masa panen ayam kub jika akan diambil dagingnya yaitu pada usia 70 hari Sedangkan bila diternakan untuk dijual telurnya maka pada usia 4,5 bulanan Daging maupun telurnya dapat dipasarkan ke pengepul yang telah Anda miliki atau di warung ataupun toko-toko Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.